Oke, Pemirsa Oh gelap nih, kurang terang Nah, saya barusan ngedronin Sebelum-belum sempat buka Baju batik ya, ngedronin weddingan Saya berpikiran Mau bikin video reaksi Dari Om Arya Dega tentang Tarif jasa drone yang murah Yang beberapa hari lalu viral Nah, jadi ceritanya saya tuh gak sempat Shooting, Pemirsa, karena Saya waktu itu dikabarin Sama Om Arya, Cak Sohn ini saya udah Bikin video baru tentang Tarif jasa drone, ayo dilihat Nah, saya tuh pas udah lagi ke Banyuwangi Lagi ngedronin ya, proyek Nah, jadinya ya gak bisa shooting Dan terus besoknya langsung lanjut Estafet ke Bali, dari Bali ada ngedronin Tempat lain, aduh gak bisa shooting Saya gak bawa laptop soalnya masalahnya Akhirnya saya baru sempat bikin sekarang Nah, gimana videonya Tentunya pasti kalian sedikit udah tau ya Langsung aja, saya ingin mengomentari Saya ingin mereaksi, karena Ketika di Banyuwangi pun, saya Sama temen-temen tuh dikasih video Apa, dikasih link Cak Sohn ini, Om Arya Dekah bikin video ini Gimana menurutnya? Wah, ya sudah saya bikin reaksinya aja Yuk, siapa tau positif atau negatif Saya tonton dulu Yuk langsung ke meja komputer saya Mumpung saya lagi dari rumah Let's go! Nah, oke untuk video reaksinya ini Saya skip aja yang bagian intro Kebukaannya ya, di Om Arya Dekah ya Harga, oke Langsung yuk kita ke tengah dulu Pesan-pesan yang saya dapat Dari teman-teman di Pilodron Sumatera Barat Yaitu terutama mengenai masalah Tarif jasa Sewadron Mereka Mengutarakan bahwa disana Harga tarif jasa sewadron Itu hancur, berantakan Sampai orang banding harga-banding harga Segala macem Saya bilang, loh Nggak cuma disana aja Jawa Timur Di tempat saya pun Hancur Terus saya tanya ke mereka Berapa disana Kalau nyawakan drone Yang sampai menghancurkan harga Bagi mereka disana itu Rp. 750.800.000 Itu sudah merusak harga Saya bilang Kalau disini bisa Rp. 500.000 Bahkan kurang Dengan alasan membantu Oh, ini soalnya Kalian mau membantu Instansinya Membantu instansinya Jadi ya Oke, betul Jawa Timur ini Saya Sering Mendapatkan harga Rp. 300.000 Rp. 250.000 Banyak Nah, alasannya Karena mereka belum punya katalog Katanya Mereka sekalian Ibaratnya chip-n-chip Pengen masuk ke dunia drone Tapi Belum punya katalog Kan Di mata kelayin kan Nggak profesional Nah, jadi mereka Banting harga Itu satu alasan yang pertama Ya, saya benarkan Kata Umar Yadega Ah, untuk yang kali ini Untuk yang Owner Jasa drone Seperti ini Saya nggak ngerti Ini harus bagaimana ya Karena saya dulu itu Saya buka flashback Berapa tahun yang lalu Itu saya mau buka Jasa sepat drone Saya tuh soan Ya Rumah saya tuh di bangkalan Saya punya rumah kedua di Surabaya Tapi saya jarang nempatin Surabaya ya Jadi, saya tuh bela-belain Nanya ke teman di Surabaya Ya, so, akrab Tuh, saya nggak ikut komunitas Saya cuma nanya ikut komunitas Di bangkalan aja Saya keliling Jawa Timur Beberapa daerah Jawa Timur Sambil ke Pantropo dan lain-lain Saya bertanya Ke beberapa senior-senior Tentang sepat drone Harganya Rini segini, segini, segini Oke Saya nggak mau banting harga Saya tetap harga situ Ya, paling saya cuma turunin Rp50.000 Harga perkenalan Saya lupa Waktu itu saya masang berapa ya Mungkinnya Pada waktu itu saya tahu Harga di Jawa Timur itu sudah rusak Waktu itu normalnya Rp800.000 Waktu saya baru pertama bawa Oke Saya cuma turunin Rp50.000 Dan nggak laku Memang saya buka di makanan Karena saya nggak mau Sewa drone Surabaya Atau Jawa Timur Karena memang Pasarnya Saya belum punya apa-apa Nah, jadi memang Saya buka Sewa drone Matura Dan ternyata nggak laku Sewa drone makanan nggak laku Apakah saya lantas Harus menurunkan harga di Rp300.000 Nggak Saya pelajari Kenapa saya kok nggak laku Ternyata Baru waktu itu saya satu Saya belum punya nama Oke Saya belum punya nama Jadi waktu itu saya Hunting-hunting foto Berbanyak katalog Saya hunting ke sana kemari Keliling-keliling kota Ya, akhirnya Saya sudah makin banyak katalog Saya sudah mulai banyak hashtag Saya mulai banyak main manuver Latihan-latihan Hingga akhirnya dilihat Bagi beberapa instansi Nah, kebetulan instansi Saya langsung Ngasih harga normal Ya, karena katalog saya banyak Di tiranya saya itu sudah mencoba banyak Padahal itu cuma hunting-hunting Ngobi biasa Tapi saya pantang Untuk naruh harga di bawah Nah, dan Bedakan Kalau keluarga sendiri Sahabat sendiri Ya, saya pernah bilang di video saya sebelumnya Ya, jangan kasih harga normal Kalau perlu ya kalian bantu Masuk ke keluarga sendiri Kalian mematuh harga Ke sahabat kalian mematuh harga Ya, buat saya menurut saya pribadi Saya nggak usah Saya nggak mematuh harga Dikasih syukur Nggak dikasih ya sudah Jadi itu-itu saya nambah katalog Tapi untuk orang temen Yang tidak dekat Temen yang sebatas temen Biasa Jarang-jarang berkomunikasi Ya, saya profesional Nggak mau pakai instansi ya sudah Oke, lanjut Yuk, next videonya Nggak menentukan tarif Ya, begitu Alasan alibi-alibinya itu banyak sekali Saya nggak tahu juga Cuman Memang Belum ada kebijakan ketetapan harga Mengenai harga jasa sewa drone Nah, memang Pemerintah juga Nggak ada Penetapan harga jasa Karena buat apa Karena ini kan usaha Nah, jadi kita sendiri yang menjaga pasar Makanya kita sama teman-teman Membentuk IDRA Indonesian Drone Range Association Itu dalam artian satu berbagai job Misalkan saya dapat job Jobnya itu di Gorontalo Saya nggak bisa datang Kita lempar ke Gorontalo Contoh Terus juga Harga di Jawa Timur itu berapa Di Jawa Barat berapa Ini berapa Nanti kita menyamakan Ya, sudah Harga memang sudah Katanya rusak Masalahnya Tapi jangan tambah di perusahaan lagi Gitu loh Misalkan dulu harga 10 juta Satu kali sewa Drone Oke, wajar 5 juta turun Wajar Karena memang Sudah hukum ekonomi Klien Pasti dia mencari harga yang lebih murah Satu Yang kedua Drone sudah mulai murah Nah, jadi semua orang Pada banyak punya drone Jadi gini Kalau kita kompak Kalau kita kompak Klien Oke lah Hukum malam Cari yang lebih murah Kalau kita kompak Kalau drone Tidak memberikan tarif murah Mereka bingung Akhirnya mereka gak nyewa drone Lebih baik Nah, sekalipun mereka nyewa drone Mereka akhirnya sepakat Dengan harga yang kita Pasar sepakati Nah, seperti itu Jadi misalkan kita sepakat Oke lah Satu juta Mahal mas Mahal mas Mahal mas Ya sudah Kalau gak mau pakai drone Gak usah sok gaya Pakai drone klien Ya kan Nah, akhirnya mereka Gak mau gak mau Karena mepet Butuh pakai drone Akhirnya bayar kita sejuta Itu loh Kita kompak Nah Jangan Ayo, ayo, ayo 300 ribu aja Boleh, boleh Jangan seperti itu Lama-lama nanti klien Terus, terus, terus Terus Seperti itu Akhirnya berevolusi lah Ibaratnya Saya bukan orang ekonomi Saya gak paham Bahasa ekonomi Ya, saya bahasa-bahasa Tarsan nanti Akhirnya Berevolusi lah harga Yang namanya sekian Turun sekian Terbiasa Karena Alah bisa kan terbiasa Ya sudah Akhirnya berevolusi Harga jadi Rusak Ya, seperti itu Oke, next Lanjut Pilotnya Yang mana Yang namanya Seorang pilot drone Itu kan membutuhkan skill Membutuhkan modal Betul Betul Karena sama Maria Jadi, kita Yang benar-benar harus Punya skill Agar kita tuh Dilihat dan punya nilai jual Kalau kita gak punya skill Ya Ya sudah Kalian Nge-drone toys aja Saya ada dulu Gak tahu apa-apa kok Tentang drone kok Tapi saya sadar diri Saya gak tahu apa-apa Saya berarti skill Saya pakai ati mood Pakai pentem Ya, menceng-menceng Gak apa-apa Paling gak senti siap Ketika sama klien Dan klien puas Dan kalau puas Klien pun Gak akan pusing Mau bayar saya berapapun Dengan harga yang saya patok Itu yang saya pakai Prinsip saya Oke, next Menanggung resiko Kalau dronenya ada apa-apa ya kan Drone tuh resikonya besar ya Pernah ada yang komen di Youtube saya Jangan sama kan Sama mobil aja Harganya lebih mahal Kalau ada drone Jawanya cuma sekian Masa drone Sekian harganya Nah, mobil tuh kan Gak ada resikonya Om Yang saya tahu Kalau saya nyawa Rentahan mobil Itu pasti ada sisi foto-foto dulu Atau paling gak Mas ini serah terima ketika Sebelum dipakai Sampai yang gak ada baret Tapi ketika sudah Diterima Saya ada baret Tidak sesuai dengan foto di awal Saya yang ganti rugi Sebagai penyewa Lah, kalau drone Gak ada yang ganti rugi Kita sendiri Bagi pilot yang ganti rugi Makanya Jangan pernah nyamain Drone dengan mobil Dengan rental mobil ya Pakai pikirannya Ya Dan juga Drone itu benda terbang Melawan gravitasi Mobil tuh gak melawan gravitasi Ya, paling kalau dia nabrak Sudah berarti bodoh Yang nyetir Musibah Lah, kalau drone Main function sedikit Sudah Kena inferensi magnet Sudah Nabrak dia Ada sesuatu Baterai error Jatuh dia Power off Saya pernah join sama temen saya Saya bagi-bagi job Di Bromo Tiba-tiba temen saya Mana Katanya memakan siang Dalam artian Kita udah break Kita mau makan siang dulu Di event Di Bromo Kok gak ada Tiba-tiba saya tengok Ke lapangan Loh, udah dikerumungin orang Drone-nya jatuh nih Power off Power off dia Baterainya Itu Ya udah Muka manalabilah Orangnya baik Gak menuntut Kalo menuntut Sudah kena berapa juta itu Makanya yang saya makan Saya pakai sama mobil Atau sama kamera Sama kamera darat Yang non-resiko Kita resikonya juga Resiko ke orang lain Masalahnya Mikir Ya Jangan asal Ngomong Oke next Saya agak sebel juga sih Cuman Saya paling males berdebat Kalau mereka sudah dikasih tahu Gak sadar Tambahnya rotos debat Sudah saya tinggalkan aja Intinya mereka belum tahu Kalo mereka tahu Pasti mereka Oh iya Oke Kalo sampai Kita Hanya Sekedar Orang Kaya Punya modal Beli drone banyak Atau beli drone yang mahal Terus Belajar sekali Dua kali bisa Langsung buka usaha Ya mungkin Dia bisa menghancurkan harga Karena Dan alasan dia Usahanya hanya hobi Eh itu saya banyak denger loh itu Ya ini saya cuman hobi Mas soalnya Ya enak kan Dia gak perlu uang Modal besar Hanya cuman hobi Dan gak tahu bahwa Pihak lain yang hidup Saya Iyakan juga Nih Kenapa saya mau Iyakan juga Ada beberapa temen Yang Masuk ke saya Ya Maksudnya dalam pertanyaan Ngubungin saya Mas saya ini punya drone Tipe ini Tipe ini Enaknya buat kerja itu apa Nah itu emang Buat kerja Saya kasih tahu Tik triknya Begin Saya gak Saya gak pelit ilmu Teman-teman Ada yang bilang Saya merasa Sok minoritas Aduh saya itu Masih junior Kalau kalian tahu Di vlog-vlog saya sebelumnya Saya udah 200 video lebih Ada beberapa Di antaranya itu Tentang bagaimana caranya Saya itu Ngajak temen saya Untuk Ayo Drone-nya pakai Buat di Profesikan Buat di Komersial Apa Buat di bisniskan Karena temen saya itu Belum kerja Saya berbagi itu Saya gak merasa Sok minoritas Saya gak Belit ilmu Saya gak merasa takut Ada saingan Oke Camkan ya Saya bukan takut Ada saingan Bahkan saya berbagi Ke temen Gimana caranya Gini cari klien Bahkan di video vlog Saya sebelumnya Saya pun berbagi tips Bagaimana cara Membuka usaha drone Oke Sekali lagi Saya sekali lagi Bahas Harga Jangan pernah Katakan ke saya Rejeki udah Dengatur Saya tahu itu Justru saya ingin Membuat video ini Reaksi ini Saya ingin menyadarkan Bahwa Hanya untuk Jangan merusak pasar Soal rejeki Insya Allah Semua itu Sudah tidak akan tertukar Oke Nah jadi Balik ke Omar Rediaga ini Ada temen yang memang Ya hanya hobi saja Mereka ingin Incip-incip Incip-incip itu ya Cicip-cicip Atau merasakan Wow-nya Kerennya Drone-nya dijadikan Usaha Modal Biar Ibaratnya hitung-hitung Balik modal Nah itu yang Akhirnya Mereka gak tahu Mereka gak survei pasar Ya akhirnya Seperti itu Mereka gak tahu harga Akhirnya banting harga Seperti yang Omar Rediaga kata kan Mijinya hidup gak nih Mijinya hidup Nanti dia kira mati Oke Hidup Dari Jasa sewa Drone Hidupnya hancur Gara-gara yang Sekedar hobi Yang tidak perlu memikirkan modal Mungkin modal dari orang tua Modal dari warisan Segala macem Gak perlu susah-susah kan Nah yang kasihan itu Mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh Untuk profesional Berbisnis Menghitung Balik modalnya kapan Maintenance-nya gimana Soal maintenance Oke Saya buka aja ya Pasal barusan Service drone Mavic Saya pernah bikin vlognya Service Mavic itu habis 2 juta 2,7 juta Ya simple Hanya karena Gimbalnya doang Terus juga Board gimbalnya Oke Saya sudah memberkan harga Service segitu Dan kalau saya Dijual lagi Pasti murah Perputaran uangnya Drone itu memang cepat Dan mahal Sewanya Tapi dibalik itu Dibalik dapur Maintenance-nya juga mahal Ya Sampai sekarang Saya jual Pada tempat saya Belum laku Gitu aja Baru kalau dijual murah Baru laku Nah kalau kalian Yang protes Kemahalan sewanya Ya kita hanya untuk Menutup modal Meskipun balik modal Jadi Ya namanya Barang elektronik Seperti drone itu Kan makin lama Makin banyak murah Nilai ekonomi bisa turun Ya kalian mungkin Kurang paham Yang kontra Alhamdulillah Yang komendi saya itu Banyak yang pro Yang komendi Omaredega Banyak yang pro Cuman kalian yang kontra aja Bulut Kayak seakan-akan Seakan-akan kalian tuh pelakunya Saya gak menuduh Cuman ya Saya pikir Anda pelakunya Karena kalau Anda sebagai saya Sebagai seorang Profesi Anda pasti akan setuju Oke dah lanjut Kalau yang saya lihat Selama ini Dari kawan saya Di klinik drone Mas Mamat Saya salut Karena Mas Mamat Udah berani Secara tidak langsung Mendukung bahwa Tidak setuju Dengan adanya Tarif jasa sewa drone Yang terlalu murah Itu dengan cara Dia menaikkan harga Service drone Jadi kalau sampai Drone rusak Ada orang service Ya mahal Jadi dengan harga Service yang mahal Harga perbaikan yang mahal Maka harus dipertimbangkan Harga sewa pun Jangan seenaknya Dan tentunya Anda juga Akan bertanya kepada saya Terus berapa dong Standarnya Sewa drone Tarif sewa drone Dan pilotnya Saya udah pernah bahas Hal ini ya Masalah Bagaimana cara Menghitungnya itu Ada di vlog saya Sekitar 1,5 tahun yang lalu Sudah lama banget Sudah 1,5 tahun yang lalu Harga sewa drone Itu rusak Dan berlanjut Hingga detik ini Dengan banyak curhat Yang saya dengarkan Betul Saya bahkan Ada teman facebook Dia share Dengan terang-terangan Flyer ya Brosurnya Harga 1 juta Itu ya Sudah include Foto Untuk wedding ya Foto kamera bawah Video sinematik Drone 1 juta Oh my god Ya saya gak perlu Sebutnya mas Kalau dia nonton Pasti tau Ya janganlah mas Yang seperti itu mas Saya aja disini Di bangkalan itu 2,8 juta Saya ada Teman Itu udah foto Sama video Sama drone Saya Gak tau mau ngomong 2,8 juta itu udah Merusak pasar sih Cuman ya Ini kota kecil ya Saya biarkan aja Mau gimana lagi Tapi anda tuh Di kota besar mas Di Jawa loh mas Ya lebih besar dari bangkalan sih Bukan kota besar Cuman lebih besar Daripada bangkalan Kalian Sama yang di Jawa mas 1 juta Sudah include drone Video sinematik Outputnya IG Dan Dan Movie full ya Terus juga foto wedding Sudah dicetak Astaga Alamak 1 juta loh mas Aduh Ya rejeki sih Rejeki Ya Terserah Nanti saya Banyak yang kontra Banyak yang ngomen Banyak yang ngomen story Instagram saya Ya saya gak mau ngomen Itu dah Intinya Ya itu ada Real Saya pikir hoax Ternyata real itu ada Intinya ada Oke next Kalau Mau tau harga standar Minimal Tarif jasa sewa drone Itu adalah 1 juta setengah Per baterai Saya Aminkan Tapi gini Ada beberapa catatan Saya pernah Satu Satu kali sewa itu 3 juta Ya Tapi tergantung juga Kebetulan instansi besar Nah jadinya Ya kalau kita Ke klien kecil Manteng kecil Harga 3 juta Itu gak mungkin Nah makanya kita Minta Ke klien kita Langganan kita Ya Misalkan EO Atau EO Ya itu bilang gini Kalau pakai drone Sekian Kalau gak pakai drone Sekian Ya sudah Kalau mereka kemahalan Ya sudah gak usah pakai drone Nah akhirnya Mereka yang menyangkupi EO atau EO nya itu gak Gak bangkrut Gak nombok ya Gak nombok kita Oke Jadi seperti itu Jadinya sudah Kita bekerja secara normal Dan EO nya pun Gak bangkrut Ya Kebijakan ada di tangan klien Klien mau pakai Drone atau enggak Ya terserah Kita udah matau harga sekian Gak sekian Oke next Ya 1 juta setengah per baterai 2 baterai 3 juta Gak mungkin mas Klien itu gak mau Kalau harga segitu Terlalu mahal Nanti kita gak ada job lagi Nah seperti Seperti yang tadi saya bilang Kalian tawarkan paket kalian Ada drone sekian Tak ada drone sekian Nah Biarkan klien yang memilih Jadi jangan kalian paksakan ya WO dan EO Jangan kalian paksakan Paket budget kalian Untuk nombokin kita Oke Jadi bilang aja Kalau pakai drone sekian Kalau gak pakai drone sekian Biarkan klien yang memilih Jangan kalian yang nombokin Kalau kalian nombokin Pasti kalian akan menawar kami Paham? Oke next Jadi dengan alasan itulah Anda artinya berhak Menghancurkan harga gitu ya Anda kapitalis berarti Begitu juga dengan klien-klien itu Kapitalis semua Menghancurkan perekonomian Rela banting harga Supaya dapat Klien sebanyak-banyaknya Rela banting harga Supaya bangga Wah job saya setiap hari nih Padahal Anda cuma hobi Itu bukan orang yang Cari uang Cari makan Cari Dari Sewa drone Kalau Anda hanya mengejar Setiap hari Dapat job Dapat job Pamer Pamer kesana Pamer kesini Wah saya bangga Sukses Jadi orang sukses Dengan tarif berapa 500 ribu 300 ribu 700 ribu Anda kapitalis Anda bukan seorang pengusaha Ya buat saya seperti itu Saya pengusaha Dan saya tahu jalan Pemikiran orang yang bukan pengusaha Yang hanya sekedar hobi dan kapitalis Saya gak suka Saya sebutkan ya dalam video ini Saya tidak suka dengan Anda yang menghancurkan harga Dengan Anda yang kapitalis Dan juga dengan Anda seorang klien Yang menawar harga Seenaknya Semurah-murahnya Anda tawar Disini lebih mahal Coba yang sana Oh Yang sana sama Terus Ya bukan rejeki Oke Saya percaya ini bukan rejeki Saya gak mau permasalahkan Nah Yang jadi masalah Yang seperti Umar Redega Katakan barusan Mereka Mencari-mencari Termurah Mencari-mencari Termurah Seperti itu Dan Pesan buat kalian Jangan tiru kesalahan saya Yang dulu tanpa DP Yang tidak profesional Nah sekarang Saya mesti pakai DP Ya Kalau mereka Akhirnya sudah deal sekarang Mereka besok membatalkan Karena mau yang lebih murah Ya saya gak rugi Buatkan Buat pelajaran ya Buat kalian Tentang kasus saya Yang dulu gak pernah pakai DP Nah Sekarang udah pakai DP Aman Mereka mau dapat yang lebih murah Ya silahkan Saya dapat Gaji buta ibaratnya Saya gak perlu kerja Gak perlu Nerbangin Gak perlu ada resiko Saya dapat Semaruh warga Dari DP Ya resiko ke lain Oke next Hampir selesai Terus bilang Yang ini Kok sama Yang ini juga sama Mendingan saya yang ini Yaudah Yang ini jadi rendah Wah Waduh Gak akan maju negara ini Kalau isinya orang-orang Seperti Anda Begini Kalau Anda Orang dari kantor Dari instansi Yang membutuhkan Shoot Drone Daripada Anda Menjadi orang yang kejam Orang yang jahat Kapitalis Mendingan Anda Beli sendiri drone Ya Beli sendiri drone Terus setelah itu Utus dua orang karyawan Anda Untuk training Pilot drone Ada tuh Dimana-mana banyak Nanti Tanggal 23 Dan 24 Maret Saya akan mengisi Training dan sertifikasi drone Di Bali Yang ada di Jawa Timur Silahkan datang ke sana Juga bergabung Silahkan Ikut sertifikasi di sana Ada trainingnya Lengkap Mendingan Anda kirim Karyawan Anda Satu orang aja Atau dua orang aja Kepercayaan Anda Ke sana Anda beli drone sendiri Beli baterai 100 biji Free udah Enak itu Mau terbang kapanpun Bisa Mau terbang Dadakan pun bisa Gak susah Itu lebih bijak Jangan Anda punya Pikiran Ah Mendingan nyewa Drone aja Harga sewa drone Sekarang cuma 500 ribu Iya kan Jangan bilang Enggak deh Saya pengusaha loh Kalau Anda bohong Saya tahu Saya bisa baca Pikiran Anda Sewa drone aja Sewa-sewa cuma 500 ribu Kita gak ada resiko Drone jatuh Gak ada resiko Drone hilang Kalaupun dronenya jatuh Drone nya hilang Ya dronenya Itu yang Yang kita sewa Kita gak rugi apa-apa Paling cuma rugi Gak dapat rekaman Gak dapat foto Tapi gak rugi Jutaan rupiah Gielangan drone Oke Anda Sisi lain Anda yang sebagai Seorang pilot drone Yang menyewakan jasa Anda suka juga Direndahkan seperti itu Oleh Kapitalis-kapitalis Janganlah Anda bukan orang rendah Pilot drone itu Tinggi loh Derajatnya Menggunakan ruang udara Indonesia Menerbangkan sebuah pesawat Kecil Dengan risiko yang tinggi Tanggung jawab yang besar Jangan mau direndahkan Seperti itu Oke lah Itu dulu video dari saya Oke Nanti Sampai ketemu nanti Tanggal 23 dan 24 Maret Di Bali Oke Itu dia tadi video reaksi Dari saya Untuk videonya Umar Edega Semoga Video saya ini Bermanfaat Dan memberikan Masukan Saya bukan menjadi Polisi Harga Karena saya bukan Siapa-siapa Saya tidak punya SK Dari presiden Untuk tentang Pres Polis Saya hanya ingin Membantu teman-teman Yang usaha drone-nya Makin lama Makin-makin Turun harganya Karena klien Udah hukum alam Mencari yang lebih murah Udah itu aja Niatnya Soal rejeki mah Udah Itu Wasilahnya Tergantung kalian Dan memang Rejeki itu Tidak akan tertukar Udah Sekian video dari saya Mohon maaf Apabila ada salah kata Oh iya Satu lagi Ini Karena kemarin itu Umar Edega Ketika bikin video Viral lagi Video saya sebelumnya Yang klarifikasi Tentang Opun perusahaan harga Sewa drone Video itu Bukan dibuat Untuk Video reaksinya Umar Edega Tapi itu Murni untuk video Klarifikasi Untuk video saya sendiri Dan ini adalah Video yang untuk Video reaksi Tentang Videonya Umar Edega Jadi jangan kembali Karena kemarin Banyak yang komen Video saya Kesundur lagi Dikiranya itu Video reaksi Untuk videonya Umar Edega Padahal bukan Ini video yang Yang reaksi ya Oke Thank you Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax